Intro Selamat malam Pramal semua Apa kabar kalian? Hmm, hari ini kita ada film yang gak kalah menegangkan dari yang sebelumnya nih Ada dua cewek cantik yang harus bertahan hidup dari Hugh Ganas di kedalaman 47 meter Judul filmnya 47 Meters Down Di sini pemain utamanya ada Mandy Moore meranin jadi Lisa Dan ada Claire Holt yang meranin jadi Kate adiknya Lisa Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya Boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu Gratis kok Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal scene ini Si kakak beradik Lisa sama Kate lagi liburan nih ke Meksiko Berduan doang nih ciwi-ciwi Katanya pacarnya si Kate Stuart gak bisa ikut karena sibuk kerja Malam pertama disitu Kate kebangun Ngeliat si Lisa gak ada Ternyata Lisa lagi duduk sendirian di luar Disini Lisa baru ngasih tau Kate Kalau sebenernya tuh dia sama Stuart putus Stuart ninggalin dia Katanya karena bosen Jadi dia terlalu malu buat jujur ke Kate Lisa ngajak Kate liburan ini juga Tujuannya buat nunjukin ke Stuart Kalau dia tuh gak ngebosenin Dia juga bisa kok seru-seruan Seneng-seneng gitu Udah, daripada galau ya kan Akhirnya malam itu mereka pergi Sampai akhirnya Mereka kenal sama dua cowok nih Louis sama Benjamin Mereka ngajak Lisa sama Kate Buat ngeliat hiu dari dalam sangkar gitu Lisa nolak Secara dia gak tau kan caranya nyelam Kalau Kate sih dia paham Karena pernah ikut kelas menyelam Setelah dirayu-rayu Akhirnya mau nih si Lisa Besoknya mereka ketemuan nih di Darmaga Mereka bakal naik kapal punyanya si Taylor Taylor sempet mastiin ke mereka berdua Mereka tau gimana nyelam scuba atau enggak Mereka jawab tau-tau aja tuh Daripada gak boleh kan Yaudah jalan deh ninaik kapal Ke kapalnya Javier Buat ngelanjutin jalan ke tengah laut Sampai nih di kapalnya Javier Udah keliatan tuh ya Sangkarnya kayak gitu Wih Hiu juga udah mulai pada dateng nih Setelah Javier nuangin umpan seger ke air Tapi si Lisa sempet mau berubah pikiran Gak mau ikutan Si Kate lagi-lagi ngeyakinin dia Kalo ini tuh seru Yaudah Akhirnya fix mau nih dia Demi nunjukin ke Sturt Kalo dia tuh gak ngebosenin Sementara Louis sama Benjamin duluan turun ke bawah Mereka berdua siap-siap deh nih Lisa keliatan panik banget Jadi si Taylor bantuin dia Ngingetin juga soal oksigen Kata Taylor Mereka cuma bakal diturunin ke kedalaman 5 meter kok Jadi tenang aja Aman Kate juga sempet minjem kameranya tuh Buat foto-foto di dalam Wuh Mulai turun nih Bagus banget ya Lagi foto-foto Gak sengaja mereka ngejatohin kameranya Dari bawah Muncul hiu yang nyaplok kameranya Hiunya ngelilingin sangkar mereka ini Ih ngilu banget ya liatnya Udah lagi begitu Tiba-tiba sangkarnya mereka ini Kayak jelek turun gitu Tambah ngeri dong Tapi kata Taylor itu gak apa-apa Cutrolnya cuma tergelincir aja sedikit Lisa langsung maksa Buat dinaikin ke atas lagi secepetnya Feelingnya udah gak good Lah kasut nih dia Canda terus Nah udah sampe nih di atas Tiba-tiba Talinya ngulur lagi Sangkar itu ngebawa Lisa sama Kate dengan kecepatan penuh Sampai ke kedalaman 47 meter Cutrolnya juga ikut keseret Terus jatoh nih ban sangkarnya Lisa sempet gak sadar Kebentur kenceng banget tuh ya kan Mana berdarah juga lagi ya Aduh mancing hiu nih yang kayak gini nih Begitu sadar makin panik lah si Lisa Kate nyoba nenangin dia Masalahnya Makin panik Makin gak teratur nafasnya Makin cepet abis nanti oksigennya Karena terlalu dalam Komunikasi mereka terputus Jadi si Kate mutusin Buat berenang sedikit ke atas Aduh keluar aja susah nih Cutrolnya niban pintu sangkarnya Akhirnya Dia harus ngelepas peralatan selamnya dulu Biar muat keluar lewat Sela-sela besi sangkarnya Baru deh tuh Dia bisa ngegeser cutrolnya Nah berhasil nih guys Terhubung lagi ke Taylor Taylor nanya sisa oksigen sama kedalaman mereka Katanya dia bakal ngirim Javier Buat masang derek cadangan ke sangkarnya Abis itu Taylor nyuruh Kate buru-buru balik ke sangkar Karena cuma itu tempat yang aman dari hiu Yaudah mereka nunggu nih sambil ngobrol-ngobrol Tapi gak lama Mereka denger suara kapal Pikiran udah jelek aja ya pasti Takutnya mereka pergi Tapi Kate nyoba buat positif Kate nyoba berenang lagi ke atas Tapi gak dapet jawaban Malah yang nongol si hiu Tiba-tiba udah mangap di belakang dia Duh mana pintunya susah dibuka lagi Nyangkut ke rantai Akhirnya kebuka juga guys Pas banget si hiunya dateng Hiu itu ngegigit besi sangkarnya udah hampir patah tuh Kate nyuruh Lisa buat diem Biar gak menarik perhatian si hiu Bener deh tuh Pergi hiunya Untung aja Lisa makin panik Setelah tahu Kate gak berhasil ngontak Taylor Tapi Kate masih berpikir positif Lisa maksa berenang ke atas Kate ngasih tahu kalau itu bahaya Mereka bakal kena yang namanya Ben Dimana ada gelembung nitrogen di otak Ya bakal meninggal Satu-satunya cara Naiknya pelan-pelan Terus stop dekompresi dulu selama 5 menit Sekarang sisa oksigen Lisa 80 garis Berarti Lisa punya sisa waktu 20 menit sebelum kehabisan oksigen Sedangkan Kate Dia cuma punya 30 garis Wow Ini kedengeran lagi nih Suara saluran radionya Di kejauhan Kelihatan kayak ada cahaya lampu senter Tapi anehnya kok gak mendekat gitu ke sangkarnya Akhirnya Lisa beraniin diri nih Buat nyamperin ke arah cahaya itu Oksigen Kate udah gak memungkinkan soalnya Gak nyadar si Lisa diikutin nih sama Hiu Untung Kate ngasih tahu Dia masuk ke sela-sela karang Si Hiunya gak muat Baru aja mau ngelongok keluar Hiunya nongol dong Udah nih Lisa lanjut berenang lagi pas Hiunya udah pergi Baru juga lanjut ya Ada lagi aja nih halangannya Di depan dia itu Kayak ada jurang gitu Kedasar laut lebih dalam lagi Ngerilah ya jelas Kalau harus berenang nyeberangin itu Mana gelap banget kan Hmm oke Berani-beraniin diri deh tuh dia Setelah sampe Disitu tuh cuma ada senternya doang Namanya panik ya Lisa muter-muter di tempat Sampai lupa dia tuh tadi datangnya dari arah mana Yaudah dia berenang ikutin perasaannya aja nih Tiba-tiba tuh Hiu muncul lagi Astaga Ngagetin aja ya si Jamal Abis itu Javier yang ngagetin dia Ayo sekali lagi kagetin sini Biar hat-trick loh udah ya sekalian Javier nyuruh dia balik ke sangkar Terus Hiu itu nyerang Javier Setelah Lisa berenang agak jauh Kedengeran lagi nih suara radionya Kesambung lagi ke Kate Nah dia denger nih suara pukulan besinya si Kate Tapi lagi-lagi dia dikagetin Kali ini sama mayatnya Javier Dia gak lupa ngambil tali katrolnya Buat nanti disangkutin ke sangkar Sampai juga nih ke sangkar Langsung deh tuh dikaitin talinya Lisa lanjut berenang lagi ke atas Ngubungin Taylor Ya ngasih tau Kalo talinya itu udah dia kaitin Sekaligus juga ngasih tau Kalo Javier gak selamat Nah akhirnya mereka diangkat nih Seneng banget asli ya pasti Pas di kedalaman 28 meter Tiba-tiba tali katrolnya putus Kayaknya sih emang talinya tuh udah gak kuat dari awal Akhirnya mereka kebanting jatuh ke dasar lagi Untuk yang kedua kalinya Aduh Kali ini makin parah Kaki Lisa ketiban sangkarnya Kejepit gitu Mana oksigennya Kate tinggal 5 baris lah gitu Aduh Ya udah mau gak mau Kate yang naik ke atas ngubungin Taylor Taylor katanya bakal nurunin 2 tangki oksigen Tapi sebenernya ini tuh agak bahaya Soalnya Ganti tangki kedua itu bisa bikin keracunan nitrogen Jadi intinya Mereka itu harus saling mastiin Salah satu dari mereka gak ada yang bersikap aneh Atau berhalusinasi Nah akhirnya dateng nih tangkinya Kate yang ngambil Udah 2 baris tuh oksigennya dia Buru-buru deh tuh Haa selamat guys Selamat Udah bisa nafas normal lagi dia Selain oksigen Ternyata mereka dikirimin 3 suar juga Udah balik nih ke deket sangkar Eh Hyunya dateng lagi tuh Sampai akhirnya Itu Hyu ngegigit Kate Terus ngebawa Kate Sempet shock si Lisa Tapi abis itu dia sadar Dia berusaha buat ngelepasin kakinya dulu Tapi tetep gak bisa Oksigennya makin abis Dia nyoba buat narik tangkinya Berhasil tuh Setelah beberapa kali gagal Akhirnya ya guys Dia sempet ketiduran tuh Saking kecapeannya Sadar-sadar Dia liat tangan yang tadi kebeset itu Masih ngeluarin darah Tiba-tiba juga Kate ngontak dia Kate masih hidup Tapi sayangnya Dia bilang dia terluka parah Dia dikelilingin Hyu sekarang Lisa akhirnya jadi kepikiran Sama BCD-nya nih Kan bisa tuh Buat bantu ngangkat besinya Kalau digembungin Nah berhasil lepas Dia langsung nyamperin Kate Abis itu Mereka lanjut berenang ke atas Sambil nyalain satu suar Buat bantu ngejauhin Hyu-hyunya Ini mereka berhasil Terhubung lagi nih ke Taylor Taylor ngingetin lagi Tentang dekompresi Mereka gak boleh naik buru-buru Harus tetep berhenti-berhenti dulu Selama 5 menit Udah di kedalaman 20 meter sekarang Suarnya mati Yaudah Ambil satu lagi Eh malah jatoh Untung masih ada satu lagi tuh ya Pas mereka nyalain suar terakhir mereka Ternyata udah ada hyu-hyu yang ngelilingin mereka Aduh Biar lebih cepet naik ke atas Mereka disuruh ngelepasin BCD-nya sama Taylor Huh Hyunya ngejar BCD mereka tuh ke bawah Mereka jadi bisa cepet ke permukaan Tetep aja sih ini ya Darah dari kakinya Kate mancing si hyunya dateng lagi pasti Tuh kan Lisa digigit sama hyunya Huh Struggling mereka disana Diserang abis-abisan sama hyu Udah mau ditarik ke kapal Tuh hyu lompat narik si Lisa lagi Di dalam air Si Lisa nyolok-nyolok matanya si hyu Sampai akhirnya bisa kelepas gigitannya Akhirnya mereka berhasil diselamatin naik lagi ke kapal Eits Tunggu-tunggu Tapi kayaknya ada yang aneh nih peramal Si Lisa tiba-tiba kayak mabuk gitu Pandangannya gak jelas Suara juga cuma kedengeran samar-samar Eh 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 Scennya balik lagi ke waktu Dimana si Lisa baru sadar ngeliat tangannya berdarah lagi dong Ternyata Ya ampun Dari tadi itu cuma halusinasinya Lisa Bener ya kata Taylor Ganti tangki itu bisa bikin halusinasi Disini kita bisa lihat Kalau tim penyelamat tuh baru aja dateng nolongin Lisa Dia ngeliat ada Kate disitu Sampai akhirnya Dia sadar Ternyata itu juga masih halusinasinya dia Dia mulai nangis Pas dia inget kalau Kate itu terbunuh sama hiu putih ganas Ya itu tadi Alur cerita dari film 47 Meters Down Masih berani gak sih kalian Main ke pantai atau ke laut Berani dong Justru film ini tuh bisa buat jadiin pelajaran Intinya ya jangan sembarangan aja lah pokoknya Kalau mau ngelakuin apa-apa tuh ya Oke Pramal Jangan lupa ya Follow instagram kita At radiomalam.id Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Selamat malam Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya Terima kasih.